Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edy Channel Sebelum melanjutkan kegiatan kita berbagi informasi Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bagi yang belum subscribe Di subscribe terlebih dahulu Kemudian di like, komen dan di share Mudah-mudahan info-info dari Kang Edy Channel ini Bisa memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu Baik Bapak Ibu itu saja mengawali kegiatan kita Terima kasih dan selamat menyimak video saya berikutnya Kali ini Bapak Ibu izinkan saya ingin berbagi Terkait dengan rapor pendidikan Bapak Ibu ya Beberapa waktu lalu Pementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Telah merilis hasil ases penasional Ketika sudah dibuka oleh Bapak dan Ibu Melalui akun Belajar ID Ternyata masih banyak yang bingung Bagaimana membaca hasil data dari asesmen nasional ini Ijinkan kali ini saya ingin berbagi bagaimana Cara membaca data pada rapor pendidikan Saya batasi Bapak Ibu ini untuk membaca data Literasi dan numerasi capaian hasil asesmen nasional bagian pertama Dan nanti ada beberapa video berikutnya Bagian kedua ketiga dan seterusnya Untuk materi yang lain Jadi kali ini izinkan saya untuk coba Membaca data pada literasi dan numerasi hasil asesmen nasional Beberapa waktu yang lalu yang sudah sama-sama kita laksanakan Secara menyeluruh seluruh Indonesia Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Rentang dan arti nilai asesmen nasional Ini nilainya sangat kecil ya Penentuannya kecil-kecil Artinya rentang nilainya 1-3 Berbeda dengan rentang nilai ujian Yang umumnya kita ketahui Biasanya 0-100 Nilai 1 itu seluruh aspek atau sub-aspek Dalam indikator tersebut kategori capaiannya kurang Untuk nilai 3 Seluruh aspek atau sub-aspek Dalam indikator tersebut kategori capaiannya baik Ini untuk rentang nilai hasil asesmen nasional Yang beberapa waktu lalu yang sudah sama-sama kita laksanakan Apakah makna dari nilai-nilai pada lapor pendidikan Ketika Bapak Ibu Termasuk saya di dalamnya Ketika membuka hasil asesmen nasional Ini bagaimana cara membacanya Lalu bagaimana indikatornya Peringkatnya seperti apa Nah disini kita coba nanti untuk menjelaskan Memaknai nilai-nilai yang ada pada lapor pendidikan Di satuan pendidikan Bapak Ibu Kita lanjut Bapak Ibu Ini memaknai hasil AN Memaknai nilai-nilai seperti Memaknai indeks prestasi kumulatif atau IPK Jika seorang mahasiswa misalnya memiliki IPK 4 Itu artinya seluruh mata kuliah masuk kategori sangat baik Yaitu A nilainya 4 biasanya Kemudian jika seorang mahasiswa memiliki IPK Ya kemudian indeks prestasi kumulatifnya 3,44 Artinya masih ada nilai-nilai mata kuliah yang memiliki kategori baik B Jadi tidak semuanya A Tetapi ada yang B nya Nah sebaliknya mahasiswa yang memiliki IPK 2,10 Itu artinya sebagian besar nilai mata kuliah memiliki kategori cukup Ya C nilainya 2 Namun ada yang memiliki kategori B atau A Nah pada AN pada asesmen nasional secara umum Terdapat kita kategori Bapak Ibu Pertama kurang itu nilainya 1 Sedang itu nilainya 2 Dan baik nilainya 3 Nah ini kita pahami dulu Ya Bapak Ibu Salah satu contoh misalnya Indeks kualitas pembelajaran Ini nilainya 2,06 Kemudian nilai ini Nilai 2,06 ini maka artinya sebagian besar Subaspek kualitas pembelajaran masuk kategori sedang Di sini ya 2 Namun terdapat aspek yang sudah baik tentunya Karena memang ini lebih ya ada 2,06 Tapi paling tidak minimalnya 2 Seperti itu Kemudian hasil belajar literasi dan numerasi sekarang Khusus untuk dimensi hasil belajar baik literasi dan numerasi Nilai indeks ini menunjukkan proporsi murid pada tingkatan kompetensi literasi dan numerasi Nah misalnya jika nilai indeks literasi dan numerasi nya 3 Artinya seluruh murid tingkat kompetensi literasi dan numerasi adalah mahir Nah kalau 3 ya Tetapi kalau 1 artinya tingkat kompetensi literasi dan numerasi adalah perlu intervensi khusus Nah karena memang dianggap kurang angka 1 ini Nah bagaimana cara menghitung Bagaimana cara menghitung nilai indeks literasi dan numerasi Nah seperti hanya IPK yang tadi di awal disebutkan Nilai ditentukan oleh capaian setiap mata kuliah A, B, C, D atau E Dan bobot SKS mata kuliah maka Pada literasi numerasi nilai indeks ditentukan oleh persentase murid di setiap tingkat kompetensi dan bobot Nah ini disini diilustrasikan ada sebuah contoh Disini tingkat kompetensinya ada mahir, cakap, dasar, dan perlu intervensi khusus Kemudian persentase murid di sistem pendidikan Kemudian bobot, kemudian indeks Misalnya yang ini contoh ya Satuan pendidikan dikategorikan sebagai mencapai kompetensi minimum Jika nilai indeksnya lebih atau sama dengan dari 1,8 Hal ini dapat dicapai apabila minimal 60% murid memiliki tingkat kompetensi cakap atau mahir Begitu ya Misalnya disini untuk cakap atau mahir Nah cakap disini misalnya berapa persen murid yang ikut di satuan pendidikan Misalnya 15%, bobotnya itu 2 Kemudian ini dikalikan Jadi persentase murid dikali dengan bobot Sama dengan 0,3 Kalau 15, kalau bobotnya 2 berarti 0,3 Kemudian untuk mahirnya sekian Terus di jumlah ya sekarang 0,3, 0,3, 0,6 di jumlah 0,5 Oleh dari mahir, cakap, dasar, sampai intervensi khusus ya Maka hasilnya 1,55 1,55 gitu ya Maka 1,55 itu nanti dikategorikan ke dalam kategori apa Nah itu nanti Bapak Ibu tinggal dibaca Di tabel berikut ini sekedar contoh saja Untuk membaca bagaimana cara menghitung nilai Indeks literasi penumerasi Kita lanjut Bapak Ibu Nah ini adalah penjelasan Jika di atas kompetensi minimum Jika mencapai kompetensi minimum Di bawah kompetensi minimum Jauh di bawah kompetensi minimum Nah disini ada Di bawah ada tentang nilai Kalau misalnya yang tadi adalah 1,55 Maka ada di posisi mana 1,55 1,55 ini mungkin ada disini ya Ini kan 1 sampai dengan 1,39 Kalau 1,55 adanya di rentang Ada disini 1,5 Berarti ada di bawah kompetensi minimum Jadi kurang dari 50% Murid telah mencapai kompetensi minimum Untuk literasi membaca Jadi setengahnya Baru setengahnya Kalau berdasarkan contoh yang ada di Sini ya Ada yang di sebelah ini Bagaimana cara membaca Nah jika Kalau misalnya capaiannya seperti ini Maka Bisa digambarkan bahwa Ilustrasi tadi ada di Di bawah kompetensi minimum Seperti itu Ini untuk kemampuan literasi Kemudian Untuk ini untuk atribut sekolah Kemudian atribut Murid Bapak Ibu Disebut mahir Jika peserta didik Mampu mengintegrasikan beberapa informasi Lintas tek Mengevaluasi isi Kualitas Cara penulisan suatu tek Dan bersikap repletik terhadap isi tek Kalau cakap Peserta didik Mampu membuat intervensi Dan informasi implisit Yang ada dalam tek Dan seterusnya Kemudian Kalau atribut muridnya Ini tingkat dasar Peserta didik Mampu menemukan Dan mengambil informasi Ekspresit yang ada Dalam tek Serta membuat intervensi sederhana Kemudian perlu intervensi usus Ini yang nilainya kurang Maka peserta didik Belum mampu Menemukan Dan mengambil Informasi ekspresit Yang ada Dalam tek Ataupun Membuat intervensi sederhana Gambarnya seperti itu Kira-kira Bapak Ibu Ya jadi Ada mahir Cakap Dasar Dan perlu intervensi usus Nah di Literasi dan numerasi Juga ada Beberapa Komponen Atau Dibagi lagi Menjadi beberapa bagian Misalnya Untuk A1 1 Kompetensi membaca Tek informasi Kemudian Kompetensi membaca Tek sastra Kompetensi Menginterprestasi Dan memahami Isi tek Kemudian Kompetensi Mengevaluasi Dan Merefleksi Isi tek Nah ini Yang Literasi Nah kalau Kompetensi membaca Tek informasi Dimana Ini Kemampuan Peserta diri Dalam memahami Menggunakan Merefleksi Jadi harapan Apa Tujuan Daripada Kompetensi Membaca Tek informasi Ini Bisa Dideskripsikan Bahwa Anak ini Mampu Dalam Memahami Menggunakan Merefleksi Dan mengevalusi Tek Kemudian Kompetensi Membaca Tek sastra Kemampuan Peserta didik Dalam memahami Menggunakan Merefleksi Dan mengevaluasi Tek fiksi Kompetensi Menginterpretasi Dan memahami Isi tek Itu Kemampuan Peserta didik Dalam Membandingkan Dan Mengontraskan Ide Atau Informasi Dalam Atau Antartek Membuat Kesimpulan Mengelompokkan Mengkombinasikan Ide Nah Kemudian Yang A1.4 Kompetensi Mengevaluasi Dan Merefleksi Isi tek Kemampuan Peserta didik Dalam Menganalisis Memprediksi Dan menilai Konten Bahasa Dan unsur Unsur Dalam Teks Informasional Atau Non-fiksi Dan Sastra Paling Tidak Bapak Ibu Ini Menjadikan Acuan Kita Nanti Kedepan Ketika Akan Melaksanakan Assessment Berikutnya Ya Kira-kira Gambarannya Seperti Itu Jadi Ketika Kita Membekali Anak Di Dalam Literasi Maka Kempat Komponen Inilah Menjadi Acuan Kita Di Dalam Nanti Memberikan Materi Pelajaran Kemudian Dicoba Kepada Anak Agar Anak Nanti Bisa Ada Gambaran Paling Tidak Nanti Untuk Menyelesaikan Soal-soal Yang Ada Di Asismen Nasional Di Asismen Berikutnya Terutama Tahun Ini Yang Akan Kita Digelar Di Tahun 2022 Nah Sekarang A2 Bapak Ibu Kemampuan Numerasi Kemampuan Numerasi Adalah Dimana Anak Dalam Berfikir Menggunakan Konsep Prosedur Fakta Dan Alat Matematika Untuk Menyelesaikan Masalah Sehari-hari Pada Berbagai Jenis Kontek Yang Relevan Untuk Individu Sebagai Warga Negara Indonesia Dan Dunia Sama Ada Empat Item Ada Empat Aspek Empat Apa Empat Kategori Di Dalam Penilaian Yang Pertama Di Atas Kemampuan Minimum Mencapai Kompetensi Minimum Di Bawah Kompetensi Minimum Dan Jauh Di Bawah Kompetensi Minimum Paling Tidak Bapak Ibu Bisa Ada Di Posisi Hijau Mencapai Kompetensi Minimum Apa Itu Sebagian Besar Murid Telah Mencapai Batas Kompetensi Minimum Untuk Numerasi Namun Perlu Adanya Upaya Mendorong Lebih Banyak Murid Menjadi Mahir Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Paling Tidak Rentang Nilainya Ada Di Posisi 1,8 Sampai Dengan 2,09 Paling Tidak Seperti Itu Nah Bagaimana Sekarang Rapor Bapak Dan Ibu Yang Sudah Diterima Silahkan Nanti Dibuka Kemudian Kita Cocokkan Yang Ada Dengan Data Dengan Apa Namanya Ilustrasi Data Seperti Ini Begitu Nah Ini Atribut Muridnya Mahir Cakap Dasar Perlu Infrasi Usus Paling Tidak Ada Di posisi Yang Cakap Ini Dimana Dalam Konteks Yang Lebih Beragam Paling Tidak Ya Syukur Syukur Kalau Dimahir Begitu Bapak Ibu Nah Ini Gambarannya Jadi Ada Beberapa Konsep Yang Mesti Nanti Disampaikan Untuk Assessment Nasional Berikutnya Bapak Ibu Sebagai Gambaran Bahwa Untuk Numerasi Ini Ada 1,2,3,4,5,5,6,7 Ya Ada 7 Apa Namanya 7 Bagian Ada 7 Kelompok Materi Yang Bisa Dijadikan Referensi Bapak Dan Ibu Ketika Menyampaikan Materi Misalnya Disini Ada Kompetensi Pada Domain Bilangan Kemudian Kompetensi Pada Domain Aljabar Ada Geometri Kemudian Kompetensi Pada Domain Data Dan Ketidakpastian Kompetensi Mengetahui Kompetensi Menerapkan Kompetensi Menalar Nah Paling Tidak Gambarnya Seperti Itu Barangkali Itu Saja Bapak Ibu Konsep Konsep Atau Bagaimana Cara Membaca Hasil Asesmen Nasional Yang Sudah Dirilis Semoga Tidak Menjadi Bingung Lagi Ini Nilainya Berapa Apa Maknanya Begitu Bapak Ibu Jadi Ini Adalah Gambaran Gambaran Ketika Bapak Ibu Nanti Membaca Nilai Hasil Asesmen Nasional Itu Saja Barangkali Yang Dapat Saya Sampaikan Dan Tunggu Berikutnya Yang Bagian Kedua Bapak Ibu Untuk Karakter Ini baru Literasi Dan Memerasi Ada Survei Karakter Bagi Peserta Didik Kemudian Ada Survei Lingkungan Bagi Bapak Ibu Bapak Bagi Bapak Ibu Guru Dan Kesatu Ini Saya Khusus Untuk Literasi Dan Memerasi Demikian Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Sehat Dan Jangan Lupa Di Subscribe Bagi Yang Belum Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh